Surabaya mengaji Yuk dukung dakwah Surabaya mengaji Salurkan harta terbaik anda untuk operasional dakwah Rasulullah s.a.w. mengkhawatirkan 6 perkara Ada 6 perkara yang beliau khawatirkan Maka beliau menyuruh kita segera beramal Sebelum datang tu'nam Kemudian kita tenggelam dalam sistem 6 Dalam hadith Abbas al-Rifari Rasulullah s.a.w. mengatakan Segera beramal sebelum datang 6 perkara 6 hal yang perlu kita takut Yang pertama apa Kepemimpinan orang-orang bodoh Orang-orang bodoh dijadikan pemimpin Yang gak ngerti urusan umat Dikasih jabatan Suruh jadi pemerintah Ada orang bodoh Gak tahu dia tentang masalah umat Tapi ditaruh isan Kenapa? Oh karena banyak pengikutnya Kita lihat aja Di beberapa tempat Ini orang Oke mungkin dia punya banyak pengikut Karena dia public figure Baik dia mungkin artis Atau apa Dikasih jabatan Kalau dia faham dan ngerti Pantas Tapi kan kalau kita lihat Partai-partai yang mengusung seseorang ini Untuk dijadikan pejabat Bupati, gubernur Itu yang mereka lihat adalah peluang Agar dia Ini orang ini terpilih gak kira-kira Oh banyak pengikutnya dia Bukan orang ini jujur Bukan orang ini pinter Bukan orang ini taat Entah itu nomor berapa yang ada dalam benak mereka Imartus sufaha Kepemimpinan orang-orang bodoh Ngaji ganti kalau gak bisa Baca Quran salah-salah Maka Kita harus hati-hati Kepemimpinan orang-orang bodoh Kepemimpinan orang-orang기가